malam iki malam sing soger kita coba beberapa kopi oke di vlog malam ini kita bersama-sama belajar untuk membuat seduhan kopi khususnya kopi dari Timor Leste disini ada beberapa kopi sebenarnya cafe organico itu adalah kopi dari Timor Leste terus di sebelahnya ada peace kopi itu juga berasal dari Timor Leste infonya di Timor Leste itu kopinya itu nomor lima terbaik di dunia entah entah itu benar entah salah oke sebelum saya melanjutkan video ini silahkan klik tombol subscribe di sebelah kanan yang berwarna merah dan tombol lonceng oke oke saya hitung satu sampai lima ya kasih waktu ya satu dua tiga empat lima oke terima kasih informasinya kopi terbaik kelima atau lima kopi terbaik di dunia itu adalah kopi dari Timor Leste silahkan netizen yang baik dan buniman silahkan memberikan arahan atau informasi apabila pernyataan ini terbaik dan salah oke sebelahnya dari peace coffee adalah ada kofi toraja toraja kofi sudah ada yang tahu rasanya bagaimana toraja kofi silahkan tulis di kolom komentar sebelah dari toraja cafe ada kofi dari Bajawa sudah ada yang tahu Bajawa dimana ya tepatnya ada di Flores Nusa Tenggara Timur oke langsung saja sebelum kita menyuduh kofi kita panaskan air kita siapkan air setelah air sudah mendidih sekitar ya 80 sampai 90 derajat lah tidak sampai itu kita siapkan air ya ini airnya seperti teko aladin digosok-gosok pasti keluar airnya oke kita coba sebelum kita seduh kita coba untuk membasai filter kita basai berlahan-lahan supaya filter tersebut higienis oke setelah sudah kita basai putar keliling kita pastikan juga agar tempat yang kita pakai juga bersih dan higienis baik setelah setelah itu kita tunggu beberapa saat sampai turun ya ada bunyi krayok ya pastikan sudah bersih kita buang oke guys kopi sudah siap untuk diletakkan di atas apa namanya itu di atas filter oke berapa sendok ini kita pakai kopi dari timur leste 1 sendok kurang kita pakai 2 sendok oke setelah itu kita harus siapkan air kita siapkan air panas oke setelah siap air panas kita masukkan air panas ini ke dalam apa ini namanya teko atau draper saya juga kurang paham informasinya tuangan pertama untuk blooming blooming merupakan proses mengeluarkan karbon dioksida tuangkan hingga timbangan dan menunjukkan 30 ml jadi kalau tidak ada timbangan seperti ini teman-teman bisa mengirah-ngirah untuk 30 ml itu seberapa teman-teman bisa mengirah-ngirah itu proses untuk mengeluarkan karbon dioksida oke kita tuangkan secara memutar dirasa cukup untuk 30 ml nah ini proses untuk mengeluarkan karbon dioksida oke tunggu 45 detik oke 45 detik sudah berlangsung nah kita akan melaksanakan tuangan kedua informasinya tuangan kedua ini untuk mendapatkan keasaman yang sempurna berapa takarannya tuangkan hingga 80 ml apabila tidak ada timbangan silahkan kita akan menunjukkan dan mengirah-ngirah untuk 80 ml kita tuangkan dengan gerakan memutar dan berlahan-lahan ini untuk mengeluarkan rasa asam dari kopi tersebut oke cukup 80 ml kita tunggu sampai 45 detik setelah 45 detik tuangan ketiga ini untuk mendapatkan bodi apa itu bodi mungkin rasa yang mendamaikan kali ya kalau bodi ya oke kita tuangkan lagi 150 ml dan kita akan tunggu 30 detik oke kita tuang dengan gerakan memutar lagi sebanyak 150 ml hampir full guys oke 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 kita tunggu waktunya sampai 30 detik yuk dihitung oke tuangan terakhir ini hingga 195 ml jadi silahkan dituang sebanyak 195 ml sorry sorry 195 ml kalau 195 liter mungkin bisa dibuat berendam oke sebelum tetesan berhenti ya kita tuang lagi sebanyak 195 ml atau sisanya dengan gerakan yang memutar guys ya sehingga tetes terakhir oke sebelum tetesan berhenti cepat-cepat angkat agar seduan yang terakhir tidak ikut tercampur kenapa karena proses terakhir ini hanya tinggal ampas-ampasnya saja mengurangi apa mengurangi rasa kopi yang kata orang Jawa itu sepoh oke kita angkat bersama-sama yes nah ini adalah apa ya ampas dari kopi yang sudah berubah warna menjadi cair atau sudah menjadi tidak tidak bagus jadi hal langkah baiknya kita menyeduh kopi dengan langkah-langkah tadi supaya kopi yang dinikmati atau dihasilkan menjadi kopi yang sangat nikmat ayo kita bau bersama-sama bagaimana bahunya pasti bau kopi ini kalau bau sirup ya sirup kopi oke mungkin sampai disini saja video ini apabila ada saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar mohon maaf apabila salah saya salah ini semata-mata hanya untuk hiburan saja terima kasih sudah menonton video ini selamat malam dan sampai jumpa sampai jumpa terima kasih